Kemampuan berbeda Thiago di Nego Akademi Madrid Olesan berbeda, keren banget! Madrid ingin beli Thiago demi dapatkan berlian baru. Anak Messi, Thiago, memang sedang viral di Eropa setelah banyak video pendek berseliweran di media sosial tentang aksinya di lapangan hijau. Thiago merupakan putra tertua Messi yang kini berusia 11 tahun. Thiago kini dimasukkan ke Akademi Inter Miami, klub yang kini dibela Lionel Messi. Di X, banyak yang menyebut Thiago bakal menjadi pemain top di masa depan. Thiago disebut banyak diajari bermain bola oleh Sergio Busquets. Busquets, mantan gelandang Barcelona yang saat ini bersama Messi bermain untuk Inter Miami. Busquets dikenal sebagai gelandang jangkar terbaik dengan gaya bermain yang tenang dan visi bermain mumpuni. Ia menyusul Messi sejak musim lalu dan kini bermain bersama lagi setelah sempat bareng di Barcelona. Lionel Messi menjadi pesepak bola terbaik saat ini. Pria Argentina itu sudah memenangkan semua gelar yang ada, termasuk memiliki 8 Ballon d'Or, gelar individu terbaik saat ini. Dan banyak yang menyebutkan bahwa Thiago akan menjadi the next god jika ayahnya pensiun kelak. Pasalnya, dirinya menunjukkan kemampuan sepak bola yang berbeda dari Messi. Thiago lebih menunjukkan sepak bola modern yang berbeda, namun Thiago tetap saja tak bisa lepas dari bakat alam yang diberikan oleh ayahnya. Hal ini membuat Madrid tertarik membina Thiago. Karena semenjak datangnya Bellingham dan saat ini sudah ada Hendrik serta Mbappe membuat mereka mengincar banyak bakat muda. Florentino Perez sendiri memang ingin membentuk Los Galacticos baru jika puzzle yang mereka cari bisa direalisasikan semua. Dan Madrid sendiri memang telah mengintai perkembangan luar biasa dari Thiago yang saat ini bermain di Akademi Inter Miami. Karena banyak yang mengatakan permainan Thiago serta sentuhannya yang sangat mirip dengan bintang-bintang Madrid membuat Thiago di Nego Madrid. Mereka juga mengatakan bahwa Thiago akan menjadi aset masa depan dan Madrid sepertinya akan sedikit menghemat belanja setelah banyaknya harga pemain yang sudah tidak masuk akal. Dan menurut mereka, Madrid harus punya bintang jangka panjang nanti setelah para bintang mereka hilang nantinya. Supaya tak ada pacek klik gelar seperti halnya ditinggal Ronaldo dulu. Dan saat ini, Madrid ingin mengembangkan Akademi mereka lebih baik lagi. Dan uang transfer pemain selama ini akan dicoba untuk dialihkan ke pengembangan pemain di usia dini. Kami memang memiliki visi yang sedikit berbeda tahun ini. Karena kami berniat mengumpulkan semua anak yang memiliki bakat di atas rata-rata dan pastinya kami sudah memberikan tawaran kepada Thiago juga. Ucap staf Akademi Madrid Namun Madrid juga harus bersaing dengan klub besar lainnya untuk mendapatkan jasa Thiago. Pasalnya, ada nama Manchester City serta Arsenal yang sudah lama menawarkan kontrak kepada anak sulung Messi ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!